Karena kalau kemudian muncul insiden saling tembak antar anggota, ini pun juga munculkan banyak pertanyaan. Dari mana senti yang digunakan oleh korban, pelaku pelecehan, atau tersangka pelaku penembakan? Karena kalau melihat level kepangkatan mereka, salah satunya penembak ini malah masih bayang ke arah dua. Ini adalah level yang paling bawah di kepolisian kita. Sementara yang ditembak, Brigadir, ini bintara. Levelnya juga sangat jauh. Kemudian kemarin kita mendengar apa yang dijelaskan oleh Karo Penmas, bahwa korban ini menembak tujuh kali, pelaku pelecehan ini menembak sampai tujuh kali, tapi meleset, terus kemudian tersangka penembak ini yang bayang ke arah dua ini menembak lima kali. Tetapi menembak, lima kali atau tempat kali? Lima kali. Lima kali. Lima kali dengan selongsong peluru yang lima juga. Ini sangat dasar sekali. Seorang tamtama junior menembak lima kali tepat. Itu apalagi dalam kondisi yang sangat, apa itu, tentunya panik ya. Seseorang yang dalam jarak dekat tembak-tembakan itu bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Dengan menembak tepat lima kali dan menembulkan luka sekian itu benar-benar bisa dilakukan seorang yang profesional gitu loh. Bahkan atlet menembak saja saya rasa juga masih ada kegugupan gitu loh kalau melakukan hal seperti itu. Makanya hal-hal seperti ini yang kemudian dirasa janggal dan memunculkan asumsi-asumsi liar di luar gitu loh.